Ibu Eva, apa makna dari bahasa Ibu Internasional hari ini? Baik. Mohon izin, Prof. Silahkan. Mohon izin, Bu Hasni. Bahasa Ibu Internasional, kita tahu nanti mungkin akan dijabarkan oleh narasumber kita yang berdua ini. Saya selintas saja tentang bahasa Ibu Internasional. Bahasa Ibu Internasional adalah peringatan terhadap bahasa-bahasa daerah atau bahasa ibu yang ada di dunia ini. Kita tahu kalau di Indonesia kita memiliki banyak sekali bahasa daerah yang sekaligus sebagai bahasa ibu yang dituturkan oleh anak-anak yang mereka dapatkan dari ibu mereka sebagai pengajar pertama di rumah. Sederhana nanya seperti itu. Baik. Oke. Saya kepada Prof. Prof, hari ini diperingati sebagai hari bahasa ibu internasional. Penting nggak, Prof, ini kita selalu memperingatinya setiap tahun? Ya. Penting. Karena bahasa itu adalah bahasa utama dan pertama dimiliki oleh seseorang anak manusia. Jadi sebetulnya bahasa ibu ini diperingati sejak tahun 19, dicanangkan tahun 19, Befa ya, oleh PBB terutama oleh UNESCO. Kemudian diperlakukan oleh, diperingati oleh semua bahasa di dunia sejak tahun 2020. Tetapi, pemicu utamanya sebetulnya adalah perjuangan kaum atau masyarakat Bangladesh ya. Ketika di negara itu mereka mempunyai dua, apa ya, Bangladesh Timur dan Bangladesh Barat, itu mereka mempunyai dua bahasa yang berbeda. Ketika diperlakukan bahasa nasionalnya adalah bahasa Udu, akhirnya orang Bangladesh Selatan dia merasa, akhirnya mereka berjuang. Waktu itu memakan korban juga sebetulnya, empat orang ya. Semenjak itu dijadikanlah momentum ya, Befa ya, 21 Februari ini sebagai hari, memperingati hari bahasa ibu internasional. Itu si dunia itu. Oke. Itu, itu kisah awalnya. Berarti berawal dari Bangladesh ya, hampir rusak bahasanya dengan terjadinya pergolakan-pergolakan di negara tersebut ya, Bu ya. Iya, karena satu segi mereka mempertahankan bahasa mereka, karena mereka dari dua, dan akhirnya mereka sudah terpicah juga. Oh iya. Bangladesh mempunyai bahasa disebut dengan Bangla atau Benggala. Benggala ya, Befa ya. Saya kembali kepada Ibu Kepala Balai, kenapa kita penting melestarikan bahasa ibu ini? Kak, banyak juga kita lihat para penutur yang sudah beralih dengan mungkin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang diterapkan kepada anak-anaknya gitu. Seberapa penting, Bu, kita melestarikan? Baik, sangat penting, optah. Karena kita tahu bahasa itu adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Ketika pikiran dan perasaan itu diungkapkan dalam bahasa ibu, bahasa yang melekat dalam kehidupan keseharian kita, maka di sana tersimpan berbagai pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan, di sana tersimpan berbagai warisan budaya. Itu yang paling penting. Di sana tersimpan etika. Kita berikan contoh misalnya, bahasa Minangkabau. Atau kalau di Sumatera, satu bahasa lagi, bahasa Mantawai. Sebagai penyimpan ilmu pengetahuan budaya dan etika, maka dua bahasa besar, bahasa asli Sumatera Barat tersebut sangat penting. Kita akan kehilangan nilai nilai budaya. Identitas juga ya, Pak? Itu, bahasa dari identitas. Nah, kita akan kehilangan nilai budaya, akan kehilangan pengetahuan tradisional, akan kehilangan etika, akan kehilangan segalanya. Ketika bahasa daerah tersebut, yang tadi sudah okta sambung bahwa adalah identitas, kita akan kehilangan identitas. Apa artinya orang Minangkabau, bila tidak tahu lagi dengan nilai-nilai yang disebut Katonanampe? Bila tidak tahu lagi dengan etika Minangkabau, bila tidak paham lagi tentang pengetahuan tradisional Minangkabau, bila tidak tahu lagi tentang kebudayaan Minangkabau secara luas. Begitu juga teman-teman kita di Mantawai. Mereka akan kehilangan bagaimana cara membuat umma, bagaimana caranya melestarikan hutan. Karena pengetahuan tersebut ada dalam bahasa Mantawai. Bagaimana caranya mengolah sagu, mereka akan kehilangan itu. Mereka akan kehilangan rasa, kehilangan nilai-nilai yang selama ini diwariskan oleh nenek moyang. Maka untuk urusan pelestarian bahasa tentu saja adalah untuk urusan mewariskannya kepada generasi muda.